Halo, ayah bunda dan sahabat Emerald, perkenalkan saya Dr. Luciana, spesialis kulit dan kelamin dari Emerald Health & Beauty by RSI Atambak. Uji alergi kulit adalah suatu cara untuk mengetahui adanya respon imun atau potensi alergi terhadap suatu alergen. Berdasarkan lokasi, uji alergi kulit ada tiga macam, yang pertama epidermal atau superficial, yang bisa kita lakukan adalah uji tempel, yang kedua uji intraepidermal, yaitu uji tusuk, dan yang ketiga adalah uji intradermal. Biasanya kita lakukan pada uji obat untuk mengetahui alergi atau tidaknya, biasanya seperti uji penisilin. Saat ini, kita ingin membahas mengenai uji tempel dan uji tusuk. Uji tempel, biasanya kita lakukan pada pasien dengan keluhan dermatitis yang kronis, atau dermatitis otak alergi, kemudian bisa dermatitis tangan, dan juga kemungkinan alergi obat. Untuk melakukan uji tempel, biasanya dokter akan menentukan dahulu apakah kulitnya sudah siap atau tidak. Yang pertama, sudah bebas percak kulit yang ingin kita obati. Kemudian, juga sebanyaknya bebas dari obat-obatan tertentu, misalnya asistamin dan juga steroid. Kemudian, dokter akan memilih kemungkinan pencetus alergi yang paling mungkin pada pasien. Lalu, akan dilakukan penempelan pada punggung pasien, dan kemudian akan dibiarkan selama 48 jam, kemudian akan dibaca reaksinya, dan diulang selama 72 jam dan 96 jam. Jika alergen yang kita tempel adalah suatu pencetus, akan terjadi reaksi, bisa kemerahan, atau bisa ada pendingian, atau adanya bintil-bintil. Dan, bisa kita simpulkan bahwa pasien alergi terhadap alergen yang kita uji tersebut. Dari uji tempel, kita juga bisa mengatakan kemungkinan pencetus yang bisa dilihat di sini. Misalnya, kewanika, atau paraben, atau polifenoliamin, atau zat pewarna, dan lain-lain sebagainya. Kita pilih berdasarkan yang paling mungkin dialami oleh pasien. Uji tusuk atau freak test, biasanya kita lakukan untuk keluhan kulit yang berdasarkan reaksi hipertansitivitas type 1. Penyakitnya, misalnya, dermatitis atopik, atau asma kulit. Kemudian, bisa dilihat di sini, bentuknya seperti ini. Biasanya, diawai dari bayi yang bercaknya di muka, makin besar, biasa dilipat tangan, dan ini berjalan kronis. Juga bisa dilakukan pada pasien-pasien yang tiduran berulang, atau urtikarya kronis yang lebih dari 6 minggu. Gambar urtikarya seperti ini bisa sedikit, tapi bisa juga luas, seperti gambar di bawah ini. Juga bisa kita indikasikan untuk keluhan pasien dengan asma, atau alergi obat, dan juga klinitis alergi, atau bersin yang berulang. Untuk melakukan uji tusuk ini, pasien juga harus dalam keadaan siap. Yang pertama, sudah tidak ada lesik kulit, dermatitis atopik, atau bidurannya, atau reaksi alergi yang lainnya. Yang kedua, juga harus bebas dari obat-obatan tertentu, misalnya antihistamin, atau steroid oral, atau steroid sistemik. Prosedur yang dilakukan adalah, yang pertama, bagian lengan bawah bagian depan, atau solar, akan kita tandai terlebih dahulu. Kemudian, kita akan uji kontrol positif dan negatif, yang dengan pertimbangan jika hasilnya positif, akan dilanjutkan ke uji alergen yang ada 20. Nah, caranya setelah ditandai, akan dilakukan uji tusuk yang tidak terlalu dalam, sekitar intraepidermal. Kemudian, akan kita tunggu sekitar 15 menit, lalu akan muncul reaksi jika seorang pasien tersebut alergi terhadap salah satu alergen. Yang muncul biasanya adalah bentuk urtika, atau bentol, atau benjuan seperti ini. Kemudian, kita akan nilai, kita ukur, dan kemudian disimpulkan apakah pasien alergi terhadap salah satu alergen yang positif tersebut. Dari uji tusuk, diharapkan kita bisa mengetahui kemungkinan pencetus, misalnya tungau degurumahkah, atau jamur, atau bulu binatang, atau beberapa macam makanan, atau gigitan serangga, dan lain-lainnya. Nah, setelah dilakukan uji alergi kulit ini, uji tempel maupun uji tusuk, diharapkan pasien mengetahui kemungkinan pencetus alergi yang menyebabkan keluhan kulit pada pasien. Sehingga, pencetus tersebut bisa dihindari atau dicegah, dan meminimalisir kekambuhan. Terima kasih telah menonton!